Ya, berjumpa lagi dengan Om Ben Salam seger waras, tetap semangat, jaga persatuan pokoknya Dan ini yuk, yang terjadi cuma di Indonesia Peserta Pilpres ternyata terbukti hasil pelanggaran etika Sampai dua kali Nah, udah denger belum beritanya yang terbaru kemarin? Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu di KPP Memberikan sanksi peringatan keras nih Kepada Ketua KPU Hasim Asari Dan enam anggota KPU lainnya Sanksi diberikan lantaran KPU menerima pendaftaran Gibran Raka Buming Raka itu Menjadi cawapres di Pilpres 2024 Tanpa merubah aturan KPU seharusnya mengubah peraturan KPU, PKPU terlebih dahulu Soalnya syarat usia capres-cawapres Setelah keluar putusan MK Sehingga syarat usia capres-cawapres Dari minimal 40 tahun Menjadi boleh di bawah 40 tahun Asalkan apa? Asalkan pernah dan atau sedang menduduki jabatan sebagai kepala daerah Sayangnya KPU malah langsung mengeluarkan pedoman teknis dan imbauan Untuk mematuhi putusan MK itu Ini yang kemudian jadi jalan tol Buat Gibran baru 36 tahun lolos pendaftaran Padahal aturannya belum dirubah loh Ini yang kemudian membuat DKPP Dengan bulat menyatakan KPU terbukti melanggar kode etik Dan pedoman perilaku penyelenggaraan pemilu Bukan main Bener-bener bukan main Belum terpilih saja Pencalonan dan Mas Gibran udah dua kali melanggar etika Pertama dari paman MK Seorang keluarga dekat bisa ikut memutus perkara Untuk memuluskan jalan putra tersayang Bapak Presiden Ini negara apa kerajaan? Dan yang kedua Keputusan DKPP Prabowo Gibran mungkin memang sedang mengejar rekor muri Atau bahkan rekor dunia Sebagai paslon bermasalah etika Pelanggar HAM dan konstitusi Double pelanggaran Seperti yang dilakukan Dalam pencalonan ngawur Belimbing sayur jadi cawapres Tidak mungkin dilakukan orang biasa Karena melibatkan petinggi-petinggi negara Yang gak mungkin bisa dijamah dengan tangan kosong Orang biasa Rakyat jelata Rakyat pengguna jelantah Jelantah tau gak jelantah? Minyak bekas Yang untuk goreng itu namanya jelantah Gak mungkin lah punya Paman yang bisa mengkondisikan segala sesuatu Tau-tau sem salah BEM Ponakan bisa nyawa pres Meski masih bocil dan tengil Kalau MK yang lembaga peradilan aja bisa dikondisikan Apalagi yang lain Apalagi cuma kementerian Yang emang menterinya tuh anak buah bapaknya Samsul Bukan raja lagi loh Jamannya Samsul belimbing sayur Baru jadi wali kota Semua menteri-menteri itu loh Sampai antri berbondong-bondong untuk menghadap Yang mulia bocil tengil Ndregil Junjungannya si Bali loh Kalau minta proyek ke Samsul Jelas gak mungkin Wali kota secara hirarki Di bawah menteri Anggaran yang dikelola Wali kota juga terbatas Tapi kalau mendadak para menteri kasih proyek ke Nepo Baby Ratusan triliun Itu biasa Itu bisa Mungkin mau cari muka sama bapaknya Atau malah diperintah langsung sama bapaknya Biar nama Gusti Kanjeng Pangeran Samsul belimbing sayur Tukang ngawur makin mansur Kita bahkan gak tahu nih Apakah pembangunan-pembangunan masih di Solo Itu melalui mekanisme penganggaran yang benar Misalnya nih melalui musreng bank Bapaknya Samsul itu sejak jadi wali kota Emang sudah terkenal suka menggampangkan aturan Gampang Pokoknya nisoh-nisoh gue kudwisoh Suka sekonyong-konyong punya ide Terus jajaran anak buahnya harus bisa mewujudkan Itu realistis Gak realistis Ataupun melanggar Atau tidak melanggar aturan Kisah mobil SMK sampai ingat Gitu Itu juga begitu Mobil yang belum lolos uji kelayakan Masih berbahaya untuk dikendarai Dipaksa loh Dibawa ke Jakarta Yuk kepala dinas dan pak wakil wali kota Sampai ikut turun tangan Dan deg-degan loh Membawa mobil yang belum siap di jalan itu Sampai meski beberapa kali turun mesin di jalan Sedang pak Jokowi Sebagai wali kota ya Ngkang-ngkang naik pesawat semua Demi pencitraan Cerita ini serius loh Serius Kalau situ tinggal di Solo Kalau sampai tinggal di Solo nih Kisah ini sudah didengar masyarakat dari mulut ke telinga Bukan dari mulut ke mulut lagi Hebat loh Nggak cukup di situ Anggaran negara Duit negara juga bisa dikondisikan Buat Bansos misalnya Bansos yang memang hak rakyat Kemudian dibranding sebagai Kemurahan hati Presiden Jokowi Bapaknya Gibran yang memang nyata-nyata memihak Paslon 02 Dan ada yang mengagetkan Saudara-saudara Anggaran Bansos mencapai rekornya di tahun 2024 ini Padahal tidak ada keadaan darurat khusus seperti bencana di tahun 2020 Ketika ada pandemi COVID Anggaran Bansos mencapai puncaknya ini hingga 495 triliun Weh ternyata sekarang lebih gede 1 triliun Menjadi 496 triliun Itu pun naik 50 triliun Dibanding tahun lalu Mungkin tahun ini dianggap ada bencana kali ya Iya bencana etika Lahirnya Paslon Capres dan Cawapres Dari pelanggaran etika ganda Oleh paman MK dan KPU Aduh belakangan malah beredar gojekan ini Atau bercandaan pada orang-orang bercanda itu Tentang disabilitas baru Tuna netral dan tuna etika Pasti tahu kan siapa yang dimaksud Nah ini masih ditambah dengan Samsul Yang emang terasa bagi Cawapres ngibul-ngibul Sekedar untuk menutupi fakta Kalau Pak Jokowi mau meneruskan kekuasaannya Hingga 3 periode Kalau perlu 5 bahkan 13 ya serah apa-apa Wis pokoknya ngantek tekan jijik-jijik Pelanggaran etika ini menudai demokrasi Padahal demokrasi itu persyaratan utama Untuk menjadi negara adil makmur Sejahtera dan maju bener loh Saya punya teman relawan Jokowi Termasuk orang ring seperempat Yang sekarang bareng 80% ex Jokowers Merapat ke 03 Teman saya si relawan ini bilang gini Dia dulu fansboy berat Pak Jokowi Pendukung utama Bukan cuma mendukung Pak Jokowi 3 periode Kalau perlu sampai berperiode-periode-periode Sampai suatu ketika Sahabat saya itu mendapatkan keberuntungan bisa ikut pelatihan di Lemhanas Di sana ia mendapat pendidikan penting Yang mengubah persepsinya tentang Jokowi 3 periode Pelajaran pentingnya bahwa demokrasi tidak bisa ditawar lagi Untuk mencapai Welfare State Kondisi negara sejahtera Banyak negara terlihat maju Tetapi tidak benar-benar menjalankan demokrasi Demokrasi tipu-tipu Demokrasi seolah-olah Negara-negara ini sebenarnya Cuma sedang pasang bom waktu Cepat atau lambat Bakal meledak menjadi kerusuhan masal Bahkan revolusi Sehingga harus kembali mundur ke titik nol Saudara-saudara Ini serius Kita tidak boleh kembali ke titik itu Emang serem kalau lihat fenomena akhir-akhir ini Republik rasa kerajaan Nepotisme Oh iya Ini kebetulan banget ini saudara-saudara Kata nepotisme itu berasal dari bahasa latin Nepos Yang artinya sama dengan Nyupu Nepiu Atau keponakan Pas banget kan Semua pelanggaran etika ini Berawal ketika seorang paman Sangat cinta pada keponakannya Padahal bukan keponakan kandung Cuma patut kita syukuri Bahwa masyarakat Indonesia Masih sangat banyak Yang punya kesadaran Tuh lihat segala deklarasi keprihatinan dari akademisi Karena penguasa Indonesia Makin hari makin mempraktekkan Nepotisme Kolusi dan korupsi Semua orang baik Mulai berkumpul dan bersatu Menyuarakan keprihatinan Dan perlawanan Biar Indonesia tidak dipimpin pasangan pelanggar etika Dan pelanggar HAM Walaupun gemoy Walaupun muda Walaupun duitnya berjibun Karena gemoy itu bisa jadi Tanda obesitas Belum tentu sehat Kalau keadaan Indonesia makin terpuruk Dengan aneka pelanggaran konstitusi Bukan gak mungkin loh Di masa depan kita Kata gemoy Artinya kegemukan karena kebanyakan makan dari duit proyek Atau kegemukan karena makan siang Dari proyek makan siang gratis Makanya jadi orang baik Itu kayak para sivitas akademika Orang-orang universitas yang berbondong-bondong Deklarasi keprihatinan Karena udah takut Indonesia dipimpin orang-orang Tuna aturan Tuna etika Dan anak haram konstitusi UGM menjadi peniup Sempritan Yang kemudian diukuti UII UI UIN UNAN UNSRI DRIYARKARA LP3S Dan banyak Dan masih banyak deh Kalau universitas yang gak ikut deklarasi keprihatinan Mungkin aja rektornya orangnya Pak Lurah Udah gak usah takut saudara-saudara Satyam Eva Jayate Kebenaran pasti menang Ganjar Mahfud pasti menang Demikian opini UBEN kali ini Salam seger waras Tetap semangat Jaga persatuan Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax